Halo sobat, selamat datang kembali di YS Channel Oke sobat, pada kali ini saya akan memberikan tutorial 11 dasar Excel yang harus dimiliki admin kantor, jadi ini adalah penjumlahan Jadi untuk penjumlahan biasanya teman sobatku sekalian ketik 1, 2 seperti ini ya manual Tapi kalau sumpamanya mau secara otomatis, itu kita cukup ketik 1, di bawahnya sama dengan, habis itu ke atas, tambahkan 1 Nah teman-teman yang nomor 2 ini tinggal ditarik saja, tinggal ditarik seperti ini, secara otomatis Jadi kalau nomor 1 nya di tengah, 1 di bawah akan secara otomatis seperti itu Yang pertama itu adalah penjumlahan, dengan cara, bisa juga teman-teman melakukan dengan cara seperti ini Satu ini nomor 2, habis itu ini di blok, habis itu ditarik seperti ini, set, nah seperti ini Tapi ini tidak secara otomatis ya, secara otomatis ada yang menggunakan plus Yang kedua, yaitu penggunaan konta, konta itu adalah penjumlah berapa sih yang sudah terisi dalam kolom Seperti ini kan ada bolong yang sudah terisi, jadi berapa sih yang sudah terisi dalam kolom Kita ketikan disini, sama dengan konta, ya ini konta, nah habis itu kita blok dalam kurung, enter Nah ada 7 yang terisi, kita tinggal ditarik, nah disini ada 9, berarti ada bolong 1, seperti itu Untuk konta itu, untuk menjumlah, kalau totalnya banyak kita bisa lihat, mana sih ada siapa tau ada yang belum terisi, seperti itu Yang ketiga adalah sum, sum itu adalah penjumlahan, jadi sum ini biasanya sering kita gunakan kalau menjumlah angka tertentu Sama dengan sum, habis itu dalam kurung, di blok, tutup kurung, enter Nah seperti ini, untuk menjumlahkan total tertentu, pasti teman-teman sudah banyak yang tahu ya Untuk berikutnya yang keempat, yang keempat adalah averang, averang ini adalah untuk rata-rata, jadi nilai rata-rata sebuah nilai Jadi kalau semuanya matematika bahasa Indonesia ini, rata-ratanya berapa? Kita tinggal ketik sama dengan Nah ini sudah ada averang, tinggal di klik, habis itu kita blok Kita blok, selnya, habis itu ditutup kurung, enter Habis itu, nah ini kan tiganya terlalu banyak nih, kita kurangin Ini, nah tiganya dua poin saja, habis itu kita tinggal tarik saja ke bawah Nah ini untuk nilai rata-ratanya, sudah terlihat ya nilai rata-ratanya Untuk yang kelima adalah penggunaan kontif Kontif disini kita menjumlah huruf tertentu, jadi disini kan ada jenis kelamin laki-laki, perempuan, laki-laki dan wanita Kita mau menotali laki-lakinya berapa, wanitanya berapa, gak mungkin dong, di item satu persatu Jadi untuk laki-lakinya kita tinggal sama dengan Kontif Nah ini kontif Habis itu kita blok, kita blok semuanya Setelah kita blok, titik dua Nah titik dua seperti ini, habis itu tanda kutip Habis itu kodenya kalau laki-laki kan L itu L, tanda kutip, tutup kurung, enter Nah seperti ini, jadi L nya laki-laki adalah 6 Nah untuk wanitanya kita tinggal copy Habis itu paste disini Nah kita cek dulu, nah ini karena turun ke bawah kita harus geser ke atas Habis itu L nya diganti dengan W Nah laki-lakinya 6, wanitanya 4 Itu adalah penggunaan kontif Selanjutnya penggunaan IF Penggunaan IF ini biasanya kita gunakan untuk Apa namanya, ketentuan tertentu Jadi ada semuanya di pelajaran sekolah Itu dinyatakan lulus atau tidak lulus Biasanya kalau di ujian admin pada saat kita masuk kerja ini Biasanya sering terjadi, teman-teman harus pahami Nah penggunaan IF, jadi disini kita melihatnya dari nilai rata-rata Nilai rata-rata 83, 78 Nah dari nilai ini, kira-kira lulus gak? Kalau nilainya di bawah 80 tidak lulus Kalau di atas 80 itu lulus Jadi kita cukup sama dengan IF Nah penggunaan IF ini Habis itu Kita block yang ini Sel nya, habis itu Lebih kecil Lebih kecil Dari 80 Nah habis itu di koma Tanda kutip tidak lulus Tidak lulus ya Untuk lebih kecil dari 80 Dan titik koma Lebih dibesar daripada itu Tanda kutip Lulus Tanda kutip Dalam kurung Enter Nah seperti ini Lulus kan? Nah untuk ke bawahnya kita tinggal tarik seperti ini Set Nah kelihatan kan ada yang lulus, ada yang tidak lulus Secara otomatis Rumus berikutnya adalah Penggunaan Vlookup Vlookup ini untuk memanggil sebuah data Jadi semuanya Kita memiliki database seperti ini Habis itu kita memanggil Kita biasanya mau nyetak seperti ini Data seperti ini Kita mau nyetak dalam form seperti ini Otomatis kita harus memanggil Menggunakan kode Ini kodenya ya Tempat kolomnya Kita siapin kolomnya Tahap pertama silahkan Kalau sudah kita siapkan datanya Kita klik cell nya Habis itu sama dengan Vlookup Vlookup Kita memanggil nama ya Kita memanggil nama Vlookup Habis itu cell nya yang ini Untuk pengisian datanya Habis itu titik command Habis itu kita block Bagian cell nya Ini cell untuk database nya ya Kita block Titik command Kita nomor berapa kalau nama Nama ini 1, 2 Nomor 2 ya Habis itu nomor 2 Dalam kurung Enter Nah dia otomatis itu kijo Otomatis itu kijo Untuk jenis kelaminnya Kita tinggal geser saja Tinggal geser saja Sret Tapi kan ini kalau digeser Otomatis error ya Nah caranya tidak seperti itu Caranya seperti ini Kita klik dulu Habis itu kita kunci Rumus yang ini Yang kode ini Yang C sampai dengan ini Kita kunci dengan F4 Klik F4 di keyboard Nah ada dolarnya ya Habis itu enter Otomatis dia Kalau kita tarik Dia akan tetap Dia akan tetap Dia tidak akan bergeser Jadi ini tidak akan bergeser Kode cell nya Nah untuk jenis kelamin Ini di kolom keberapa Di kolom ketiga Kita tinggal di ketiga Matematika di kolom keberapa Kolom keempat Enter Nah ini selanjutnya di kolom kelima Enter Ini di selanjutnya di kolom ke enam Enter Selanjutnya Untuk nilai rata-rata Di kolom ke Tujuh Enter Nah kelihatan kan Nilai rata-ratanya Dapan tiga Seperti ini kita coba Klik Sarjono nomor empat Sarjono nomor empat Enter Nah Sarjono nomor empat Nah nilainya Tujuh lapan Tujuh lapan kan Terakhir semuanya Bejoiren nomor sepuluh Kita klik nomor sepuluh Nah bejoiren L Laki-laki Tujuh puluh Tujuh lima Sembilan puluh Tujuh lapan koma tiga Sesuai ya Jadi untuk Penggunaan fill up Seperti itu Selanjutnya Penggunaan Haluk up Nah fill up up Dengan haluk up Ini sangat beda ya Haluk up disini Untuk kita menghitung Pajak dan persentase Jadi kita ada Data lain Data lain itu disini Seperti kode ini Untuk potongan pajaknya Sekian Biasanya untuk Perhitungan pajak ya Nah cara Menggunakannya Seperti apa Kita langsung saja Disini ada data Ada golongan Ada nama Jadi selamin Gaji pokok Tunjangan Dan transportasi Tahap pertama Kita klik sellnya Habis itu Sama dengan Hal Look up Nah ini sudah ada Hal look up Habis itu kita klik Kode golongannya Yang ini ya Kita klik kode golongannya Habis itu titik koma Setelah titik koma Habis itu kita klik Pada kolom sell Untuk perhitungan pajaknya Seperti ini Semuanya yang ini ya Perhitungan pajaknya Seperti ini Setelah itu titik koma Seperti ini Nah untuk selanjutnya Untuk sell yang kedua Selanjutnya Sell yang kedua Sell yang kedua Yang ini ya Sell yang kedua Untuk persentase Potongan pajaknya Kita klik 2 Dalam kurung Habis itu dikali Dikali gaji pokok Gaji pokoknya ini ya Klik gaji pokoknya Habis enter Nah 30 ribu 30 ribu dari 2% Nah 2 ini kan 2% Kita tinggal tarik Kalau untuk selanjutnya Kita tinggal tarik seperti ini Set Tapi kalau tinggal tarik seperti ini Otomatis error ya Kita harus kunci dulu Seperti yang saya lakukan tadi Kita kunci Yang kode ini Yang kode yang warna hijau ini Yang kode warna hijau ya Habis itu di kontak F4 Nah dolar enter Yang ini supaya nggak bergeser Kita tinggal tarik Set Nah Sekelihatan kan pajaknya Film up Jadi kita menghitung pajak itu Hanya cukup 1 kali tarik Semuanya sudah terlihat Selanjutnya adalah Penggunaan lower Lower disini adalah Untuk merubah huruf besar Menjadi huruf kecil semua Jadi teman-teman Kalau disini Huruf besar Menjadi huruf Mau dijadikan huruf kecil semua Ya tinggal sama dengan Lower Habis itu Klik Selnya Dalam kurung enter Nah dia menjadi huruf kecil semua Berikutnya cara ke 10 Cara ke 10 Yaitu merubah huruf kecil Menjadi huruf besar semua Jadi disini Saya merubah menjadi huruf besar semua Tinggal sama dengan Upper Ini Dalam kurung Ini Tutup kurung Enter Nah menjadi huruf besar semua ya Yang terakhir adalah Merubah awalan kata Itu menjadi huruf besar Dan sisanya menjadi huruf kecil semua Jadi kan ada huruf besar semua Habis itu ada huruf kecil semua Kita mau Awalannya menjadi huruf besar semua Sisanya huruf kecil Sama dengan Proper Ini Klik Selnya Dalam kurung Tutup Nah sudah jadi ya Sesuai dengan Perintah Oke sobatku Itu saja 11 dasar Excel Untuk admin kantor Untuk memperlanjar pekerjaan Semoga bermanfaat Jangan lupa like komen dan subscribe Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Sekian dan terima kasih